Intro Sekarang kita akan masuk ke substansi Karena menjadi pejabat publik berarti harus siap senantiasa dimata-matai Tren yang benar adalah lembaga publik yang transparan Bukan lembaga yang meradang ketika diminta buka-bukaan Empat tahun lalu pemirsa seorang anggota DPR berani membuka praktek mafia anggaran di DPR Ada surat dari salah satu pimpinan DPR Meminta kepada pemerintah untuk segera menandatangani DPID sesuai lampiran yang dikeluarkan Jadi ada tekanan tertentu yang diberikan oleh pimpinan DPR ke Menteri Keuangan Ya Saya ingin minta lagi ketegasan nih Khusus kasus ini penjahatnya pimpinan DPR, pimpinan banggar, Menteri Keuangan atau siapa? Kalau tiga-tiganya kayaknya Mbak Tiga-tiga penjahat Menjatuhkan pidana oleh sarnanya Terhadap terdakwa Waudeh Nurhayati Sarjana sosial Dengan pidana penjara Selama Enam tahun Dalam hal ini KPK telah secara tersirat Mengatakan bahwa banggar bersih, DPR bersih, penjahat anggaran hanya Waudeh Nurhayati Itu terjadi empat tahun lalu ketika Waudeh Nurhayati diwawancara di Mata Najwa Dan kemudian kasusnya bergulir sampai kemudian akhirnya ia yang terbukti oleh pengadilan Juga merupakan salah seorang pemain anggaran di DPR Saya ingin minta sebelum saya minta tanggapan dua orang, kepala daerah dan juga anggota DPR Saya ingin ke Mas Ade Wirawan, Mas Ade koordinator ICW Mas Ade polanya masih sama tidak ya? Itu terjadi empat tahun yang lalu ketika badan anggaran memiliki kewenangan yang luar biasa besar Dalam menentukan anggaran Kalau sekarang apakah polanya masih sama setelah MK memutuskan mengurangi kewenangan badan anggaran? Ya saya kira ini kan bisnis kewenangan Dalam artian tentu saja teman-teman di parlement masih saja memiliki kewenangan dalam proses penganggaran Dan ini saya kira yang tetap digunakan untuk kemudian bisa memasukkan kepentingan-kepentingan pribadi Atau kepentingan-kepentingan di luar kepentingan rakyat Untuk bisa dimasukkan dalam anggaran Tidak ada yang berbeda? Ya kalau lihat pola-polanya tidak jauh berbeda menurut kami Paling tidak dalam catatan terakhir kami Terkait dengan praktik korupsi politik Ini yang sering kami sebut sebagai praktik korupsi politik Apalagi dalam kasus WOD Apa yang pihak yang kemudian mau dibongkar oleh WOD justru tidak sampai hari ini masih belum terungkap Orang yang kami sering sebut sebagai mereka yang justru menjadi aktor utamanya dalam proses Dalam kasus itu kan bagi-bagi anggaran yang kemudian dijual kepada daerah-daerah Untuk kemudian teman-teman di DPR mendapatkan fee dari jual proyek tadi Kasih tepuk tangan untuk Mas Ade Terima kasih Mas Ade Praktik-praktik itu masih tercium Masih Anda terdeteksi bahwa memang iya di depan mata penyelewengan itu Sejauh ini saya belum pernah melihat Sejujurnya saya belum pernah melihat tentang bagaimana proses Merekayasa anggaran APBN Sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi Dan itu menjadi bagian dari kami Karena saya menjadi seorang anggota komisi dari sebuah fraksi yang kecil Apa yang kami lakukan waktu kami berhadapan dengan mitra dan membahas budget Itu cukup intens dan dengan adanya peraturan atau keputusan MK Dimana kami tidak bisa masuk ke satuan tiga Hal-hal yang kami address dalam pembahasan budget tersebut Itu sangat-sangat di permukaan Yang penting komisi tahu bahwa mitranya telah mengalokasikan sesuatu Atau sejumlah anggaran untuk sesuatu yang efektif buat publik Dan bagaimana berikutnya itu biasanya setelah komisi setuju Mitra setuju itu kan akan dibawa ke banggar Dan biasanya setelah itu kita masih melakukan pengawalan Dan mudah-mudahan ini yang mayoritas DPR sekarang ya mas? Mudah-mudahan itu yang mayoritas Karena kalau yang seringkali tampak oleh kami media Justru yang bermain-mainnya ini Dan Anda belum setahun di DPR? Saya belum setahun, masih anak baru Dan mudah-mudahan mulia sampai akhir Amin Kalau gitu kita tanya Kalau gitu kita tanya yang pernah 10 tahun di DPR Dan sekarang jadi kepala daerah Yang juga tentunya hafal pola-pola kongkali-kong anggaran seperti ini Hafal kan mas? Ya agak katam dikit lah Kalau saya melihat praktek itu terjadi Tapi apakah masif atau tidak Saya banyak bertanya sama teman-teman di tingkat kabupaten, di tingkat kota Pemainnya selalu sedikit Pemainnya selalu sedikit Tapi ya risiko Karena anggota Dewan itu satu institusi Maka semuanya pasti akan kena Dan polanya itu ya 11-12 lah gitu Cuma saya pernah pengalaman menjadi ketua pansus undang-undang MD3 Kita bicara parlemen rules Di dalam parlemen rules itu Dewan punya fungsi juga menyerap, menghimpun, menyeluruhkan aspirasi Maka pemerintah memberikan apa ruang itu Hanya saja biasanya Itu noktahnya itu munculnya ketika Ini ditanya di lapangan Ada yang pola markup, markdown, dan itu Seperti yang kikan Ada yang kedua Sebenarnya dia memotong dengan cara komisi Itu sebenarnya praktek-praktek yang terjadi Saya akhirnya kampanye pada teman-teman Dewan Minimal di Jawa Tengah begitu Sekarang seluruh usulan harus masuk dalam sistem kami Sehingga siapa mengusulkan untuk siapa berapa jumlahnya Ya agak negosiasi sedikit lah untuk memasukkan semua dalam list Ya bahasa sekarang di budget lah Jadi memang kalau mau mengubah sesuatu Sistemnya yang harus diubah Karena kalau sistemnya tidak diubah Apakah kita bicara undang-undang Atau kita bicara mekanisme yang berlangsung Maka praktek demi praktek itu akan dengan mudah terjadi begitu saja Ketika kita sudah muak dengan ketiga pilar Eksekutif, yudikasi, legislatif Yang tidak berjalan dengan baik dalam check and balances Kita punya pilar keempat Kita punya mahasiswa Kita punya media Kita punya civil society Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!